Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel bonsai Madin Bali Dan di video kali ini saya bersama Bang Charlie Bang Charlie sudah tahu ya, sahabat bonsai, sudah sering nongol di video saya Dan di belakangnya ada Alit ya Ini juga pernah ya nongol di video saya Alit dari Suring Shing Tabanan Kali ini saya berada di rumahnya Agus ya Jadi di tempat Agus ini ada banyak sekali ya Ada bahan-bahan bonsai yang diprogram Jadi sahabat bonsai, saya akan mereview satu persatu ya Bahan di sini yang siapa tahu nanti menjadi inspirasi Kita dalam memprogram dari bahan bonsai Jadi program bonsai di sini dari ukuran yang besar-besar ya Jadi kita lihat bagaimana sih prosesnya Dan bagaimana bentuknya dan apa jenis pohonnya Dan untuk Agus masih ada sibukan ya Nanti akan datang ke sini Kali ini saya bersama Bang Charlie ya Bang Charlie yang sering ke sini ya Di tempatnya Agus ini Dan langsung saja kita review satu persatu Bahan ground yang ada di tempat ini Nah kita awali dari bahan program ground ya Ground dari loa ya Ini bahan loa Ini bahan loa hasil stek batang ya Bang Charlie ya Ini hasil Ini loa program stek batang ya Jadi loa itu bisa kita lakukan stek batang Dan sudah dilihat hasilnya Nah ini bahannya Nah ini masih proses ya Mencari kesimpangan cabang ya Masih dikrom Dan ini juga loa hasil stek batang ya Bang Charlie Yang ini stek batang Bang Charlie Stek batang ya Nah ini juga loa hasil stek batang Nah masih proses Perumbuhan cabang ya Nah sahabat bonsai kita ke arah sini ada boni ya Jadi sahabat bonsai banyak yang bertanya Jadi boni yang saya potong atau stek batang ya Jadi ini boni ya yang saya ambil bersama Bang Charlie Jadi sahabat bonsai banyak yang bertanya Jadi stek batang boni besar juga bisa ya Seperti ini hasilnya ya Dan videonya bisa cek di video saya sebelumnya Saya berburu bersama Bang Charlie Di alam Nah ini dia pohonnya Jadi ini adalah boni ya Jadi ini sambungan ya Antara iprik dengan kompakta Bisa dilihat ya Oh jadi seperti ini ya cara tempelnya Tempel susu ya Jadi ada tunas dari kompakta Ditempel dengan iprik ya Dan lanjut lagi ke arah sini Ini ada bahan Apa nih guys Dollar Dollar ya Ini dollar ori ya Ori ya Dollarnya Oh tegukannya alurnya sudah bagus Jadi ini tidak di ground ya Semi Semi ya semi ground Masih di lost ya Ini program perikus lagi ya Kimang Jadi untuk batang dalamnya itu Pakai Kimang semua ya Kimang ori Jadi memakai batang yang besar satu Kemudian ditempel-tempel dengan Kimang yang kecil ya Jadi ini masih proses ground Masih pertumbuhan Nah kalau yang ini Batang yang besar ini pakai Iprik Iprik ya Iprik di sisip susu Sisip susu dengan Kimang ya Dengan bibit-bibit kimang Seperti ini Jadi ini program dari pikus ya Nah ini lagi Ini juga iprik ya Ditempel susu dengan Kimang Oh iya Masih hidup ya Nah seperti ini caranya Ini masih ground ya Ini juga iprik Jadi setempel susu dengan Kimang Nah yang ini masih ori ya Gus ya Oh masih ori Ini rencana dibuat ori Gus Mungkin dibuat ori ini Nah dibuat ori ya Jadi karena iprik juga bisa ya Daunnya dikecilkan Namun memerlukan proses ya Nah yang ini juga dibikin ori ya Ini iprik Iprik hitam ya Gus ya Jadi untuk iprik hitam Bisa diokulasi dengan jenis apa aja Gus Semua jenis bisa deh Semua jenis pikus Kimang Kimang Elegan Compacta ya Dolar juga Gus ya Dolar juga bisa Kalau misalnya yang ini adalah Bahan wahong gunung ya Gus ya Wahong gunung Wahong gunung Ori ya Masih ori Ini rencananya nanti Masih pengelosan ya Untuk mencari kesimbangan Antara ukuran batang dengan cabang Jadi masih dilos Nanti kalau sudah Ukurannya sudah Hampir seimbang Yang ini dipotong Akan diokulasi dengan sancang Karena untuk Wahong gunung sulit sekali ya Dibuat ori ya Gus ya Daunnya besar-besar Daunnya besar-besar Gus ya Nah kali ini kita ke krakas ya Ke bahan-bahan krakas Yang ukurannya besar-besar Jadi untuk krakas ini Rencananya mau dijual ya Sama Agus Nah Seperti ini ya Ini krakas ini yang paling bagus ya Lihat ya bentuknya Nah ini unik sekali Untuk krakas ini Untuk jenis krakas Gus Kan kalau kita buat ori Agak susah Gus ya Agak susah ya Agak susah Jadi kita bisa okulasi dengan jenis apa aja Gus Merten 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 ya Sianci Sianci Sakura Mikro Sakura Mikro Jadi ada tiga bahan bonsai Yang bisa kita gunakan Untuk okulasi dari bahan krakas hitam ini ya Ini jenis yang hitam Nah Jadi untuk Harga kira-kira berapa nih Gus 700 ribu Nah jadi untuk Krakas yang Seperti ini ya bentuknya Menurut saya ini yang paling bagus ya Cuma dihargai 700 Ini belum diokulasi ya Gus ya Belum diokulasi Ini belum diokulasi Ini siapa tau sahabat bonsai ada yang tertarik Bisa langsung kedatang ke tempatnya Gus ya Yang berada di Pejaten Tabanan Bali ya Jadi ini bahan dari krakas Dihargai cuma 700 Masih nego ya Gus ya Iya Masih nego Dan ini lagi Ini jenis krakas lagi Krakas hitam Nah Oh bisa lihat ya bentuknya Bentuk yang ini berapa nih 400 ribu Nah ini 400 ribu Ini krakas putih Gus Krakas hitam Oh ini krakas hitam Ini berapa nih 300 ribu Nah Jadi disini ada beberapa lagi ya Ini mungkin harganya 500an Jadi sahabat bonsai Langsung saja datang kesini ya Bisa pilih-pilih Nah yang ini berapa nih 400 ribu Wow ini bonggolnya bagus sekali ya Cuma dihargai 400 ribu Cuma sayang ini belum diokulasi Gus ya Nanti diokulasi dengan siapa tau ya Ada yang minat Nanti langsung okulasi sendiri Dengan menggunakan Bisa dipilih ya Sianci, Mirtan Dan juga Sakura Micro Nah yang ini 500 ya Keliling Kakinya sudah keliling ya Udah bagus-bagus sekali Jadi untuk yang Mau dijual ini Yang untuk krakas saja Gus ya Krakas saja ya Krakas saja Langsung ya Ke arah sini Nah Ke arah sini Ini ada krakas lagi ya Wow Ini bagus sekali ya Nah ini belum juga diokulasi Harganya? Satu juta ya Satu juta ya Kalau yang ini Karena ukurannya big ya Bisa dipegang ya Rasa pikus Akarnya ya Bisa lihat Nah ke arah sini Krakas Yang mau dijual juga Ini harganya 400 ribu ya Ini belum diokulasi Nah ini dia Krakasnya Dan yang ini Yang besar ini Gus Satu juta Jadi yang ukurannya besar ini Harganya satu juta ya Karena sudah diokulasi Tinggal nunggu pertumbuhan Tadi dari segi batang ya Sudah mengkerucut Bonggol juga sudah besar Dan akar-akar juga Sudah menyebar ya Ini dihargai satu juta ya Nanti untuk Nomor WA dari Agus Nanti saya sisipkan Di akhir video Sebelumnya kita lihat dulu ya Bahan dari Agus yang lainnya Saya tertarik dengan Bahan dari Wahong Gunung ya Jadi kita lihat Yang Wahong Gunung dulu Gus Jadi sini banyak sekali ya Bahan-bahan bonsai Atau bahan Bakalan bonsai ya Dari serut Wah Ini serut jumbo ini Ini masih proses penyungkupan Nah ini juga Ada bahan dari serut ya Bisa dilihat ya Ini serut Ini serut juga Ini Di lem sulpur ya Agar tidak lapuk Karena ini ada Bikin Borok-borokan ya Seperti ini Ini juga serut ya Nah ini juga program Yang keren sekali Bisa dilihat ya Jadi ini program Pikus ya Jadi pikus Dari jenis kimeng Ini asli kimeng ya Batangnya besar sekali Yang di dalamnya ya Memakai batang besar satu Kemudian ditempel-tempel Dengan ukuran yang kecil Seperti ini Ini program pikus ya Jadi juga ditambahkan Dengan mos Supaya tumbuh Akar sulurnya ya Nah Ini keren ya Bisa kita jadikan Inspirasi Dalam membuat bonsai Atau program bonsai ya Nah ini juga Ini bahan dari Iprick ya Dibuat ori Sama agus Nah ini mungkin Ini semua iprit ya Tapi tempel ya Dari Menggunakan dua bahan Untuk menutupi Kekurangan dari akar Dan juga batang Dan juga cabang Kita serut jumbo lagi Nah ini ada Wawang gunung ya Wawang gunung apa Wawang laut guys Wawang gunung Wawang gunung ya Dilihat dari seksor Batangnya ini Wawang gunung Sudah diopulasi dengan Sancang Itu lagi Nah itu banyak lagi Oh itu program yang bagus tuh guys Itu program Amplas butih ya Di program Dan ini yang sudah Hampir jadi ya Ini adalah bahan dari Sancang ya Sancang sambung Wawang gunung guys Ini wacang ya Wacang Wacang Nah ini serut Ini serutnya mantap sekali Nah dengan gaya mulut terang ya Mantap Dan ini lagi ya Ini ada serut lagi Oh ini kemar nih guys Kemar ya Oh ini serut kemar ya Kita dekati dulu Bagaimana sih bentuk batangnya Wah ini dia Serutnya hampir sama ya Dengan gaya mulut terang Nah yang sebelahnya ini Nah yang ini Coba deket nih guys Nah Ini bahan dari Ini bahan apa nih guys Wahong gunungnya deh Wahong gunung Wahong gunung Nah ini berapa hari disini Baru Tiga minggu Baru tiga minggu Wah Ini berapa kira beratnya 200 kilo 200 kilo ya Wah ini baru Babon nih Bahannya super Besar dan super XL ya Nah kalau sudah hidup Bisa diduduin Pake kuda Ini ada batang yang mati ya Ini ada batang yang mati ini Ini kenapa kok bisa putih Segini warnanya guys Dikasih lem surpur Jadi lem surpur itu Apa fungsinya guys Untuk mengawetkan ini Kayu mati ya Agar tidak lapuk ya guys ya Nah jadi ini ya Baru dapat langsung di lem surpur Ini masih proses pemahatan Apa dari alam guys Asli alam deh Asli alam Jadi tidak perlu Dipahat lagi Atau dibor Tidak Ini udah pahatan Alam Jadi Pahatan alam lebih Natural ya Lebih natural Jadi ini bahannya ya Bisa dilihat ya Wow ini ukurannya Beratnya 200 kilo ya Ini bahan dari Wahong gunung Yang sudah diokulasi dengan Sancang ya Jadi kalau yang ini Belum dijual ya Ini bahan prospek Dan akan dipakai Untuk dirumah ya Koleksi dirumah oleh Beli Agus Nah ini dia Beli Agusnya Beli Agus Sedikit ya Tanya-tanya ya Tentang bonsai Untuk menyuburkan ya Jadi faktor yang terpenting Dalam membuat bonsai itu Penyuburan ya Penyuburan ya Jadi semakin subur Semakin bagus Atau semakin cepat Proses dalam membuat bonsai Jadi untuk media tanam yang bagus Jadi saya pakai Ini dek Pasir kali sama Pupuk apa namanya Organik Oh pupuk organik Jadi siapa bersih Untuk menyuburkan bahan bonsai ya Jadi medianya kita pakai Pasir kali Pasir kali ya Pasir kali yang ukurannya Besar-besar ya Dicampur kemudian dengan sekam ya Sekam Sekam Dan jika sudah tumbuh dan dengan bagus Baru kita pupuk ya Kita pupuk dengan pupuk organik Dan juga bisa menggunakan pupuk Unorganik Seperti Osmocot ya Atau dekastar Jadi itu dia ya Jadi di awal menanam bongkelan Kita tidak perlu mumpuk Nanti takutnya nanti akan busuk Menyebabkan pupuk Busukkan ya Namun jika sudah tumbuh akar dengan bagus Baru kita pupuk lagi Nah Sampai bonsai itu dia ya Review dari beberapa bahan Yang ada di tempatnya Agus ini Jadi untuk nomor WA Boleh minta Agus? Biar siapa tahu Ada sahabat bonsai yang mau datang ke sini Untuk melihat bahan kerakasnya Yang tadi Mau dijual ya Jadi bahan kerakasnya mau dijual Untuk nomor WA nya berapa Agus? 081-081-246-246-18-18-18-58 Jadi itu dia nomor WA dari beli Agus ini Jika sahabat bonsai ada yang tertarik ya Atau ingin sharing-sharing bareng Agus Boleh datang ke sini Atau WA langsung boleh Dan untuk yang mau membeli bahan kerakas Yang bagus-bagus Yang ukurannya besar-besar Bisa langsung datang ke sini Dan langsung WA beli Agus Nanti akan di-share log Dan sahabat bonsai Terima kasih ya Sudah menonton video ini Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam bonsai Salam bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati